Intro Sobat UMKM, kali ini kita berada di daerah Karangmulia, Karangtengah, Ciledug, Tangerang Laper nih, cari makan dulu lah Intro Ayam, penyet, Bandung, sambal cerik Eh, sambal cerik Waduh, dari mana aja, Kang? Aku yang nanya, ini ngapain? Pengjawara siang-siang gini Nih, saya mau pantun dulu, Kang Cik ini ke gondang dia Cakep Malah nyasar pergi ke Padang Cakep, pengjawara Jalan-jalan dari si dia, eh malah ketemu si Ganteng Kang Ujang Baru, Kang, ini aku ada yang bilang Ganteng Pak Jawara Ini kebetulan, Kang Saya lagi nyari makan siang di daerah siang Ah, kebetulan Saya juga lapar, ini pengen cari makan Kita ini aja, Kang, makan ayam penyet Ya, boleh-boleh Aku juga dari tadi, siang-siang ini kayaknya enak makan ayam penyet Iya, seger Bodes Makanya aku baca-baca, disini ada ayam penyet Bandung, sambal cerik Yaudah, kita inilah Eh, tapi kayaknya ada yang kurang Si Miss Pinky kemana? Nah, itu di ketinggalan, Kang Oh Telepon aja dulu Yee Katanya Bang Jawara itu mengawal setia Miss Pinky Ini malah ketinggalan Hari ini ketinggalan, Kang Si Miss Pinky Yaudah, sebentar-sebentar Kita telepon dulu ya Halo Assalamualaikum Miss Iya, iya Iya, aku ini ketemu Bang Jawara disini Aku lagi cari makan Cari makan Pengen makan ayam penyet ceritanya Yaudah Yaudah Nanti kita ketemuan aja Miss Nggak bisa yang cepat kilat Yaudah Nanti kita ketemuan ya Miss ya Yai, yai, yai Nah, ini dia nih ayam penyet Aduh Astaga Miss Pinky Apa-apa sih Kang Ujang sama Bang Jawara Miss Pinky, gimana kabarnya? Baik, Alhamdulillah Ayah punya pantun buat Miss Pinky Di kolam banyak country Di country pakai mahkota raja Selamat datang Miss Pinky Kabar ayah baik-baik aja Miss Pinky ini makin ginseng aja Makin cakep Bener-bener Kang Kayak BRB Kayak BRB, oh bener Makin pink kayak breadgast Kang Kang Ujang mau ngapain disini Ini saya bawang jawara Kita lagi jalan-jalan Lagi jalan-jalan makan siang Kamu juga suka ayam penyet Gue bayar lah Yaudah yuk, kita masuk lah Boleh-boleh Ayo Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ya lumayan sih Miss Kalau saya sih sebenarnya Apa aja suka Tapi emang Epi-nya ini khas banget ya Khas banget Daging nyampuk dan pedas Miss Pinky suka Kayaknya penuh-penuhnya juga enak Enak juga Oh iya Yang penyet itu sebetulnya Kalau gak salah itu Jawa Timur Cuman kalau saya kan orang Sunda Jadi gak begitu suka pedas sih Cuman karena enak ya Ya Habis juga Biasanya gitu Ayo Miss, ayo pilih Miss Kasih langsung aja Aku pakai ayam penyet aja Kayaknya enak emang sambelnya Aku sama aja Oke bang jawara Halo Assalamualaikum Assalamualaikum Ini Kang Ujang ini Iya Bu Lupa nih, pasti lupa nih Ibu Bu Erna Oh Bu Erna Oh Ibu Erna tuh Baru inget aku Bistar binah Bistar binah Oh iya Kalau gak salah Waktu itu Ibu pernah ikut Diki Sarinah ya Iya Beberapa kali pameran di kantor Di Graha juga Oh jadi ini sering di pameran Bu, di pameran Bu, buruk ya Boleh mau makan, mau makan Silahkan Silahkan Iya, iya Gimana kabarnya Bu Baik Terima kasih udah mampir ke sini Sampai-sampai Ibu Ibu mau orang Sunda ya Iya Enggak, saya tadi Lagi jalan-jalan Nanti depan kok Ada ayam penyap Bandung Sambal ceri gitu kan Betul Kalau ceri kan nangis ya Nangis Kalau di Sunda itu Itu Ayam penyap Ciledug gitu Ini kan Ciledug Nggak ayam penyap Jakarta Terus ada sambal ceriknya juga Itu gimana maksudnya Bu Ayam penyap Sambal Ayam penyap Bandung sama ceri Jadi Itu ciri khasnya memang sambal cerik Kalau penampai yang penyap Bandung Karena Kita dari Sunda nih Oh Kenapa ngatasi Ayam ini Karena Bandung lebih mudah diingat Makanannya enak-enak pasti Mudah dicoba Terkenal sih kalau Bandung itu Dan cerik itu pasti pedas ya Pedas dan bikin nangis Cerik itu nangis Ada sejarahnya sih Ada sejarahnya Gimana Dari tahun berapa Ibu jadi Ini kita dari tahun 2013 Oh 2013 Sekarang 2020 10 tahun dong Oh pantas Misalnya mau makannya nanti Ada produk yang frozennya Nggak sih Bu Ada Itu tuh salah satu Inovasi kita Kak Pinky Jadi Kita inovasinya tuh Ada sambal Kemudian ada Nah sekarang kan sukanya Orang serba instant ya Gitu Serba Pak Chris Nah jadi Kita buat di packing Jadi Ada yang mungkep Ada bebek mungkep Terus kita punya produk Satu lagi Tahu Baksonnya tuh Baisaring banget Ini Kakak harus coba Kalau yang frozen itu Tahan berapa lama? Untuk di freezer bisa 5 bulan Oh 5 bulan Bisa Bisa Ada berapa macam Bu Sambalnya Ini sekarang ada 6 Ada 6 Ini namanya unik-unik Sambal cerik Terus sambal jodak Jodak apa? Jodak tuh kalau di Saya tuh Dicobek gede gitu Makannya dicowel Bareng-bareng gitu Terus ada jodri Itu di jodri Oh di jodri Ada cum teh Cumi petai Terus ada lagi Terme Terimedan Nah ini yang lucu Ini coba panjang Cucum Ini itu sambal cumi Saya kalau dari dulu Manggir cumi Tuh nggak pernah cumi Tapi cucum Jadi mudah diingat ya Cucum gitu Lucu Sudah berapa lama Bu Disini? Semuanya tahun ada lengkap Pokoknya Kak Sunda Ini mah Sekarang ada Saks-saks Ini enak-enak Ada ikan itu dulu ya Kak Enak lengkap Oh Pak Willy Oh baik-baik Saya sudah ada di resto Baik Ya boleh Pak Terima kasih Siapa Bu? Pak Willy Dari Bukamina Mas William ya? Mas Willy ya? Oh saya kenal Kenal beliau Kalau nggak salah beliau tuh SBM-nya Apa? Tangerang Tangerang Yang wilayahnya ibu Saya brand manager Dari Pertamina Tantra Niaga Kalau dulu mor tiga ya Saya kenal Saya pernah kan Ya karena kan saya binanya beliau Oh gitu Cocok lah kalau kesini Pas ketemu kita Jadi Reoni ya? Selamat siang Halo-halo Mas Willy Bangkang jawara Bangkang jawara Bangkang jawara Bangkang jawara Ini Gue Erna Gue Erna ini Oh iya Lagi ada Ngapain di kumpul-kumpul nih Ini Mas Wil Oh lagi duduk-duduk aja Tadi tuh Saya tuh Sama teman-temannya Sama Miss Pinky Bang jawara Kita lagi jalan-jalan Oh ya Siang-siang kita jalan-jalan Laper Oke Kita cari makanan Ketemu Ibu Erna Oh Ibu Erna Yang punya berarti Betul Dan beliau itu ternyata Salah satu UMKM Mitra Binan Pertamina Pertuil Oh gitu Iya betul Pak Ini kebetulan Saya juga lagi jalan-jalan nih Bu Lagi cari mitra UMKM Mana yang pakai gas nih Kebetulan ini Ibu Pakainya Sudah pakai gas Sudah 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 Mas Wil Mas Wil Mas Wil Sambil duduk aja Oh iya Boleh-boleh Silahkan Silahkan Aduh Gimana sudah pakai Brake gas Ibu Iya sudah Pak Gulu sih Belum ya Waktu dulu-dulu Awal kita masih pakai yang biru Tapi sekarang Sudah pakai Brake semua Oh gimana Bu Kalau pakai Brake gas Belinya dimana aja Biasanya Cara dapetinnya Mudah atau susah Mudah kok Saya ada langsung Dapetnya dari distributor Langsung Oh begitu Bagus dong Kalau gitu Kalau sudah pakai Brake gas Kita juga apresiasi Sekali Bu Karena sudah pakai Brake gas Terima kasih Lebih aman Kemudian jadinya Lebih awet juga Pak Oh gitu Ini mumpung pada lagi ngumpul Ini kebetulan saya mau Sharing sedikit Oh iya boleh Jadi memang Kalau ibu sudah pakai Brake gas Sudah bagus Bu Oh iya Karena memang LPG 3 kilo itu Memang diperuntukkan Untuk masyarakat yang tidak mampu Dan juga untuk Usaha-usaha yang Menggunakan PG 3 kilo Yang kecil Yang kecil Usaha mikro Jadi Brake gas itu juga Keuntungannya banyak sekali Tadi ibu Mendapatkan Brake gas Sangat gampang ya Bu Karena sekarang juga Brake gas itu Sudah tersedia di outlet-outlet kita Jadi di SPBU Itu juga sudah bisa Mendapatkan Brake gas Di SPBU Dan lebih praktis lagi Dengan menelpon 135 Itu nanti akan Langsung diantarkan Bu PG-nya Brake gasnya Waduh Enak banget ya Kira-kira Berapa lama Mas Will Dari telepon Biasanya cepat Begitu telepon Biasanya 1 jam 2 jam Itu sudah langsung bisa diantarkan Ada ini gak Ada nominal gak Misalkan berapa Gitu Ada ibu mau pesen cuma 1 Juga itu Dia asap Wey Gampang banget Nanti gak susah-susah lagi Bu Nah kadang kalau misalkan Telepon ke distributor Juga kan gak selalu langsung ready Tunggu Bu Pasokannya belum dateng Kadang kayak gitu Pokoknya kalau 135 Pas respons Langsung Cakep nih bisnis lancar ya Iya bisnis lancar Kemudian selain gampang Untuk pengirimannya Brake gas ini juga banyak Keunggulannya Bu Pertama pasti itu lebih aman Lebih aman Karena sudah dilengkapi oleh Double valve spindle system Oke Jadi apabila terjadi kebocoran Dia mempunyai kartu ganda Yang pasti akan menjamin Keamanan Pagi pengguna LPG Oh baik Jadi jauh lebih aman Jauh lebih aman Kemudian dia juga lebih praktis Kalau pakai brake gas kan Juga tersedia kemasan 5,5 kg 5,5 kg Jadi Si Pinky ya Si Pinky Si Pinky Jadi bawah sendiri Juga bisa Lebih gampang Kalau seperti itu Iya 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 Kemudian juga warnanya Kan lebih cakep Bu Betul Sesuai Lebih clean ya Bening ya Bening-bening Beran bening-bening Betul Jadi warnanya lebih cakep Jadi kalau ibu jualan Di warung Itu juga Tampilannya akan lebih baik Sering-sering diganti kan Kemasannya Jadi Lebih besar Lebih praktis Dan pastinya lebih aman Lebih aman Nah itu Karena ada usaha Kemudian kita juga ada promo Bu Bagi usaha-usaha Yang masih menggunakan LPG 3 kg Itu bisa Menukarkan langsung Tabungnya Dengan LPG brake gas Ada kan Masih LPG 3 kg Cuma nanti saya cari Ya kan Bisa ditukarkan Masih ada Gratis Oh gratis 2 tabung LPG 3 kg Itu bisa ditukarkan Dengan 1 tabung brake gas Gratis Di mana Bisa ditukarkan Di SPBU-SPBU Atau bisa langsung Menelpon tadi Satu hingga Satu hingga Satu hingga Sianta Ih keren banget ya Pertama-tama Nah kita juga Sebenarnya Mau memberikan Apresiasi Karena sudah menjadi Pelanggan setiap brake gas Kita memberikan apresiasi Nanti dari Mang Ujang Ada yang bisa kita berikan Karena beliau juga Emang sudah Jadi berapa pun sebulannya Mau menggunakan brake gas ini? Kita nih 2 hari sekali Kadang 1 Polbak gitu Karena kan kita lumayan Ada 5 cabang Kemudian produksi Ini gak henti Pak Tiap hari Jadi pemakaian banyak Lumayan-banyak ya Kalau 1 bulan Kira-kira ada Berapa-4-5 tabung Satu kali pengiriman itu bisa 9 sampai 10 Itu 2 hari sekali Kalau kali sebulan banyak banget Pak Dan udah gak ada si melon ya Udah gak ada Udah lama banget gak pakai Terima kasih banyak Pak Informasinya luar biasa Ternyata banyak ya Ada promo Ada manfaat Nah ini udah Ini yang kita Iya Ibu dapet Informasi promo Saya dapet Ayah punya Ini pas-nya kita Baik Baik Ini namanya sambal cerik Sambal cerik Nangis ya Kalau cerik itu ya Kalau disudah cerik Oke Tapi sebelum kita makan Ini kita mau memberikan Apresiasi dulu Pada Bu Erna Karena sudah menjadi Pelanggan setia Brightgaard Terima kasih banyak Pak Tunggu dulu nih Oh iya gimana Pak Itu ringan Aman buat ibu rumah tangga Pokoknya Kamak ibu rumah tangga Oh iya Siap Siap Nah jadi Masyarakat yang masih Menggunakan LPG 3 kilo Segeralah beralih Menggunakan LPG Brightgaard Karena banyak sekali Keuntungannya Dan juga Lebih praktis Dan warnanya juga Lebih cantik Pasti usahanya Akan lebih sukses Usahanya Lebih berkah Dan juga Pasti Akan lebih Bahagia selalu Amin Amin Pak Terima kasih Berkah Siping Tunggu Sampai� werenjau Tunggu Terima kasih Sampaih Sampaihat